di tengah hirup-hirup soal dugaan penyelewangan dana donasi umat ini, tiba-tiba PPATK muncul, menyampaikan soal dugaan transfer ke orang yang terafiliasi organisasi teroris. Lalu barusan dikatakan oleh Pak Nasir sejak tahun 2014. Pertanyaannya bagi kami, kok selama itu baru PPATK muncul? 2014 loh ini, ini udah pemilu 2024, mau dua pemilu Pak, itu kalau orang punya anak udah mau sekolah SD, kemana aja PPATK? Kalau mau penegakan hukum juga ada dan sewaktunya. Kenapa baru bicara sekarang? Dan prosesnya sejauh apa ke pendegak hukum? Jangan juga nanti ini hilang lagi. Muncul tiba-tiba hilang tanpa pamit. Info-info seperti ini. Jadi kita tunggu juga nanti di rapat kerja berikut di Komisi 3. PPATK ini seperti apa? Yang disampaikan itu sejak tahun 2014, saya kaget sekali. ini Mas Indra ya, saya kaget dibilang sejak tahun 2014. Medcom.id, a part of Media Group Network.